Intro Kaili miliki Udi kembali di Sambar Sempat terjadi perlawanan yang cukup sulit Namun pada akhirnya benang atau leader yang digunakan Udi putus Dan kesempatan tim palangpang angler mendapatkan seekor ikan hilang Apa yang kita harapkan di benang kita dalam putus asa itu Saat berada di dalam keputus asaan, akhirnya tim Duraking mendapatkan strike Coba geser dari yang itu, gak lama kemudian kita coba mancing dan tiba-tiba Yang penting 200 ribu Dan seekor ikan barakuda berhasil ditangkap Memang kesukaannya dia barakuda Dan ternyata bener begitu diangkat not game fish Switch size-nya pun yang kecil gitu kan Tapi obrol, gak apa-apa deh gitu kan Sampai tadi tuh kita masih berharap, kita aja masih kayak gini Kemungkinan tim sebelah juga sama gitu kan Nyatanya prediksi Gin kurang tepat Justru Kaili milik tim sebelah membuatkan strike Perlawanan yang cukup sengit antara ikan dengan Udi Udi masih terus mengimbangi tarikan ikan Kelincahan ikan dalam melarikan diri cukup menyulitkan Udi Tenaga ikan yang cukup kuat memaksa Udi mengerahkan sisa tenaganya Tak mau ketinggalan, kini Kaili milik Julius mendapatkan strike Kita turunin strike lagi, cuman sayang belum beruntung Jadi asis hooknya itu hooknya putus Jadi ikannya lepas gitu Sayangnya dengan cepat ikan memberontak Sampai akhirnya tim Duraki gagal mendapatkan ikan Ya mungkin Debbie Fortuna belum berpihak ya Di spot pertama sebenarnya ada beberapa sambaran kecil ya Julius sempat hook up juga cuman mau cial di perjalanan Teman-teman yang lain Gin juga sempat ada beberapa sambaran Cuman kayaknya ikan kecil yang mungkin gak bisa hook up Karena ukuran metal jig yang terlalu besar Akhirnya setelah sekian lama kita coba keberuntungan kita disana Ditambah angin masuk Terus ombak makin Ini kita akhirnya memutuskan pindah Mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk pancing dengan lebih nyaman Karena posisi ombak tadi itu udah cukup Kita jigging dengan berdiri aja itu udah sangat sulit Terima kasih telah menonton Berikut ini perolehan sementara kedua tim Tim Palangpang Angler masih memimpin dengan 5 ekor ikan target Dan tim Duraki belum beranjak dengan 1 ekor ikan target Kedua tim mulai mengerahkan seluruh tenaga pada hari terakhir ini Bagaimanakah upaya kedua tim mensiasati sisa waktu tantangan Big Fish Tim Duraki terus berharap keadaan berbalik dan berpihak kepada mereka Di sisi lain tim Palangpang Angler masih menjadi prima dona ikan saat ini Dimanakah yang akan menjadi pemenang? Taksikan result kedua tim dan pemenang tantangan Big Fish kali ini Hanya di net Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati